baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan melanjutkan pembahasan materi saya yaitu cara melakukan adjustment untuk MRV atau main rally pallet khususnya untuk unit caterpillar yaitu cat 320d dan sebenarnya hampir sama dengan prinsip kerja daripada komatsu juga untuk melakukan penyetelan saya akan mengajarkan khususnya untuk yang paling tersulit yaitu melakukan penyetelan pada main rally pallet untuk tipe 2 stake main rally pallet saksikan terus video sampai habis bagaimana ketika heavy lip saya on kan ketika heavy lip saya on kan artinya ada tekanan oli dari solenoid akan masuk ke bagian bawah sini kita lihat ini yang jalur oran ketika ada tekanan oli artinya dia membantu kekuatan spring yang ada di warna hijau ini sehingga tekanan spring yang tadinya cuma 5000 PSI karena dia dibantu dengan oli dari atas sehingga tekanan supply pump yang disini yang seharusnya dibuang ketika 5000 melebihi daripada 5000 seharusnya selebihnya itu akan dibuang ke tanki sekarang berubah menjadi 5225 PSI artinya nanti dia melebihi 5225 PSI baru dia terbuang ke tanki artinya dengan menekan heavy lip suite nya berarti kita menaikkan pressure untuk ke attachment seperti itu cara kerja untuk main relief nya kemudian bagaimana cara melakukan adjustment jadi disini ada dua cara sebenarnya ya ada yang pengejasan step pertama yang kedua adalah step kedua nah atau biasa disebut dengan pengejasan low pressure dan high pressure ketika main relief itu tidak pernah dibongkar tidak pernah di disassembly maka kebanyakan teman-teman itu melakukan adjustment di bagian sini bagian low pressure nya ya ini yang diputar tapi sebelum memutar spindle nya disini maka lock nut yang bagian bawah ini itu dikendorkan terlebih dahulu apa yang terjadi kalau misalnya ini yang saya adjust dengan melakukan adjustment pada spindle nya ini ya dengan spindle yang saya sudah tunjuk disini artinya ketika saya mengencangkan maka dia akan menambah kekuatan spring karena warna kuning ini akan bergerak ke bawah sehingga kekuatan spring ini ya kekuatan spring ini nanti akan semakin meningkat karena dia tertekan ya sehingga tekanan di sistem itu semakin meningkat nah dan kebanyakan ini yang dilakukan adjustment ketika hanya ingin menaikkan pressure ingat kalau dia dilengkapi dengan dua main relief maka lakukan pengejasan dua-duanya secara bersamaan dan merata kayak itu kemudian yang jadi masalah adalah bagaimana ketika main relief ini saya pernah overhaul atau disassembly sehingga adjustment nut nya ini yang di atas ini sempat goyang sehingga kita tidak yakin terkait dengan perubahan adjustment nya nah bagaimana cara melakukan adjustment nya ada dua cara yang pertama adalah kendorkan terlebih dahulu lock nut ini yang paling atas oke kemudian adjustment nut yang paling atas ini itu dikencangkan sampai dengan mentok maksimum oke setelah sudah mentok atau maksimum ke arah bawah kemudian lanjutkan dengan mengendorkan lock nut yang paling bawah setelah lock nut paling bawah ini dikendorkan kemudian spindle nya ini diputar spindle nya ini diputar kemudian sampai menemukan pressure maksimum yaitu 5.225 PSI nah itu jadi kita mulai melakukan adjustment dari tekanan yang tinggi terlebih dahulu nah setelah sudah ditemukan 5.225 PSI maka lock nut nya ini kita kencangkan kembali kita kunci selanjutnya adalah mengendorkan lock nut paling atas nah nah setelah dikendorkan lock nut nya bagian atas kemudian kita kendorkan adjustment nya yang tadi kita sudah mentokkan ya yang paling atas ini kemudian sampai pressure gig terbaca di angka 5.000 PSI PSI nah itu adalah cara yang pertama nah kemudian kebanyakan juga teman-teman melakukan pengejasan dengan cara yang kedua sebagai contoh yang pertama adalah dia melakukan adjustment ya dia akan melakukan adjustment dengan menggunakan spindle ini atau yang menggunakan yang dibawa dulu contohnya lock nut nya ini dikendorkan kemudian spindle nya ini diputar sampai dengan tekanannya yaitu menemukan 5.000 PSI setelah ditemukan tekanan yang terbaca di pressure gig 5.000 PSI kemudian heavy lead nya ini di on-kan oke kemudian setelah heavy lead nya ini di on-kan ya setelah heavy lead nya di on-kan maka harus terbaca pressure nya yaitu 5.225 harus naik tekanannya kalau pressure nya ini tidak tercapai maka kendorkan lock nut yang paling atas kemudian lakukan adjustment nut disini sampai sampai dengan menemukan angka 5.225 dengan bantuan pilot pressure harus masuk ke dalam sini artinya heavy lead nya harus on seperti dengan gambar yang ada di nomor kedua ini ada dua cara yang saya ajarkan disini ya untuk melakukan adjustment untuk main rally nah selanjutnya saya akan menunjukkan atau menjelaskan bagaimana cara melakukan penyetelan untuk main rally palep yang tipenya adalah single stake artinya dia tidak menggunakan supply pilot dari heavy lead dan banyak juga unit katerpillar yang tidak menggunakan seperti ini contohnya di 320D ini sebenarnya tidak menggunakan pilot pressure atau dia hanya menggunakan main rally yang single stake saja nah dan untuk di CAT 320D juga main rally yang di yang ada disitu hanya satu jadi ketika main rally nya hanya satu cukup melakukan adjustment disini saja nah cara untuk melakukan adjustment yang tepat adalah tentunya pasang pressure gig ya untuk di area pompanya untuk mengetahui pressure nya berapa kemudian ketika pressure nya kurang maka bisa langsung dengan mengendorkan lock nut yang ini kemudian setelah mengendorkan lock nut nya itu bisa dilakukan pemutaran dengan menggunakan kunci L ya kunci L di bagian atasnya jadi cukup melakukan adjustment pada bagian atasnya saja sampai dengan menemukan tekanan yang standarnya dan sama seperti unit lain bahwa ketika dikencangkan maka pressure nya akan naik kemudian ketika diputar berlawanan arah jarum jam atau dikendorkan maka tekanan hidrolik nya itu semakin turun usahakan melakukan penyetelan sesuai dengan standar yang ada dan untuk cara kerja secara strukturalnya itu hampir sama dengan two stake rally pallet jadi saya tidak perlu ulangi lagi penjelasannya disini terkait dengan diagram yang ada di dalam main relief oke sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh